Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, dengan siapa dimana? Dengan nama Allah, di Cirtual Baik, silahkan kita bersolat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersolat terlebih dahulu Allahumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan langsung bertanya kepada Bu, ya Seperti ini Bu, ya Kadang istihadu itu kan 普 prisonerAN bu itu Anda Keluarnya putus nyambung gitu. Nah, kadang-kadang darah itu ada. Jadi, niat budunya itu tanpa listri bahapi, listri bahapi gitu, Buya. Terus, sebaliknya kalau misalkan tidak ada, ya pakai listri bahapi itu bagaimana, Buya. Nah, terus ini cara itu juga, istihad yang kadang keluar itu... Halo? Iya, silakan. Kadang keluarnya itu kan nggak ke celana itu, maaf, nggak ke pakaian dalam gitu ya, Umiya. Maka untuk mengecah atau memastikan darah itu ada atau tidak ada, jadi itu gimana, apakah boleh, maaf juga, misalkan memasukkan itu sesuatu ke alat itu, Tumi. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang pertama adalah, masalah istihadah bukan di saat darah berhenti dan putus. Akan tapi istihadah, tidak ada rumusnya. Dan sangat sederhana. Belajar ilmu had dan istihadah hanya memperlukan waktu 20 menit kali 2, itu saja. Dan sudah kita hadirkan, jadi di Youtube kami tentang belajar had dengan mudah. Karena memahami istihadah tidak begitu. Bukan setiap darah terputus-putus selalu itu dianggap istihadah, tidak. Akan tapi, kapan putusnya darah tersebut? Kalau memang darah itu adalah masih ada di luar hari had, maka itu dianggap istihadah. Dan istihadah kita bagi itu ada istihadah kubroh yang berat sama yang ringan. Jadi, ini gambarannya semacam itu. Jadi, supaya nanti, Taudul ilmu istihadah. Padahal sederhana belajar ilmu had ini hanya, karena sebagian wanita adalah tidak ketemu, ketemu buku atau ketemu ada, tidak sempat belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga tetap saja dia kurang memahami tentang had. Bahkan seolah-olah apalagi ada sebagian buku had yang memang dibuat oleh para ulama yang, Masya Allah, dengan kecerdasan luar biasa. Sehingga dengan bermacam, dengan peliknya permasalahan juga semuanya dihadirkan. Sehingga kadang wanita membacanya pun juga tidak kunjung paham. Makanya itu perlu dikemas ulang, dan kita mencoba waktu itu, karena kita waktu mengajar had berkali-kali, akhirnya kita coba kita ubah kembali dengan model yang lebih mudah, dan bisa nanti diambil di buku adalah Bapak Cerdas Memahami Darah Had. Dan istihallah itu adalah memang bukan had, tapi kapan waktunya dan bagaimana cirinya, kan seperti itu. Jadi bukan setiap darah berterputus, selalu itu disebut istihallah. Baik, kemudian untuk melihat, memang kalau kita untuk mengecek darah had itu, kalau tidak pakai, mohon maaf, kalau tidak pakai celana dalam, maka hendaknya dilihat darah tersebut dengan mohon maaf sesuatu yang lembut tentunya, seperti katun, kapas, dan sebagainya, untuk dimasukkan ke wilayah tersebut, kapan itu bukan setiap saat, pekerjaan wanita juga hanya ke situ saja. Jadi di saat menjelang sholat, waktu mau sholat dilihatnya. Kalau sudah bersih, dan memang harinya seharusnya bersih, maka dia mandi, mandi besar seperti itu. Ini kelihatannya yang penanya ini, apa namanya, apakah masih di hari had atau bagaimana? Kalau tidak, nanti bingung, habis mandi, keluar darah lagi, besok mandi lagi, karena memang belum harinya, kalau belum hari-hari terbanyaknya dia had, maka dia tidak perlu sibuk-sibuk mandi. Jadi mohon ini ada penjelasan yang khusus ya tentang had ini. Tidak perlu lama, 20 menit sudah selesai, Anda faham. Ambil nanti kalau tidak ada soal, di video-video kami sudah ada. Kemudian, di dalam berniat, memang para ulama mengajarkan agar kita itu, kenapa kok dikatakan istihbah hati sholati, agar diizinkan untuk sholat, karena orang istihaldoh itu, adalah sama orang salih sulbol. Istihaldoh itu sebetulnya dia tetap berhadat. Bukan darah berhenti tadi, bukan. Justru darahnya malah keluar juga itu. Darah keluar itu istihaldoh juga, karena bukan di hari had. Jadi yang dianggap istihaldoh itu adalah, seorang wanita yang tidak berhenti hadatnya. Jadi tetap saja keluar di situnya. Sehingga biarpun wudhu tetap keluar. Sementara kita tahu bahwasannya, yang membatalkan wudhu adalah keluar yang sesuatu dari wilayah tersebut. Dan dari wilayah tersebut ternyata masih keluar. Sementara dia harus sholat, maka ini disebut sebagai orang istihaldoh. Kalau kencing namanya beser itu. Nah, orang istihaldoh ini tetap wajib sholat. Cuma caranya adalah setelah masuk waktu, dibersihkan, kemudian dikasih sumbat, kemudian diketatin dengan mohon maaf, mungkin celana dalam atau apa, atau mohon maaf sotek. Setelah itu dia mengambil wudhu. Setelah mengambil wudhu, lah niatnya, maka memang dianjurkan selagi Anda bisa dengan tayamum listibah hati sholat. Tapi orang awam, nanti gara-gara nggak hafal ini, malah nggak karu-karuan, sudah lah, aku niat wudhu untuk sholat selesai. Aku niat wudhu untuk sholat selesai. Untuk diizinkan sholat. Kalau cuma niat wudhu saja itu, apa sudah cukup ya? Atau sudah munusyarat? Kita tidak perlu bersulit. Memang dibahas oleh para ulama hal yang demikian. Kalau wudhu adalah sangat khusus. Bukan membasuh wudhu, adalah punya makna definisi yang khusus. Sehingga kita berikan kepada siapapun orang yang bertanya, ya kita ikut yang mengatakan itu sudah cukup sah. Jangan dipersulit masalahnya. Wudhu itu nggak ada lain. Orang selain wudhu, wudhu itu ada ibadah. Nggak bisa diarahkan ke mana lagi. Kalau mau cuci muka, oh iya cuci muka mungkin hanya hilangkan. Nggak pakai wudhu. Baik. Baik, Bu ya. Ya juga, Bu ya, mungkin sebagai ini, bagi para wanita, kadang memang mengandalkan pemeriksaan head itu hanya, mohon maaf, Bu ya, melihat apa yang ada di celana atau di softex saja. Dan itu sebenarnya nggak cukup ya. Jadi memang untuk memeriksa itu tetap paling, jadi tidak mengandalkan apa yang dilihat di celana atau di pembalut, itu memang harus dengan kapas baru nanti bisa benar-benar ketahuan suci atau enggaknya. Karena pernah berapa wanita itu bertanya, ya di softex saya atau di celana sudah bersih, apakah sudah bersih ya, nggak bisa dikatakan jaminan bersih. Jadi memang harus diperiksa lagi dengan kapas. Itu untuk memastikan. Iya. Baik. Ya, jadi memang juga tidak perlu berlebihan bukan setiap saat. Jadi tengah-tengah lah. Artinya, kalau memang hanya mengandalkan softex, paling softex itu punya daya serap. sehingga kadang tidak menjadi, tidak ada bekas. Padahal ada yang keluar, kan begitu. Iya, Pak. Tapi tidak cukup memang. Tapi pun juga tidak boleh kena was-was. Cukup saja dioleskan di waktu menjelang sholat. Waktu menjelang ibadah yang akan dilakukan yang harus dengan suci. Kayak sholat, poto-tawa. Terima kasih telah menonton!